Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Pagi sehat. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, jadi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang langkah-langkah penelitian bagian pertama, yaitu fokus kepada bab satu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah penelitian bagian yang kedua. Kita fokuskan kepada bab dua ya. Oke, di sini bisa kamu perhatikan bagian atau flowchart dari langkah-langkah penelitian. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara melakukan studi pendahuluan, menyusun latar belakang masalah, menentukan atau memilih masalah, sampai mencari aspek manfaat. Ini semuanya ada di bab satu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan landasan teori atau pustaka, kemudian menyusun kerangka konseptual, dan menyusun hipotesis penelitian. Ketiga, bagian ini ada di bab kedua ya. Oke, yang pertama, menentukan tinjauan pustaka. Sebelum kita masuk kepada bagaimana langkah-langkah atau cara menyusun tinjauan pustaka atau landasan teori, kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian atau definisi dari tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka atau biasa kita sebut dengan istilah studi literatur adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, jadi setelah kalian membuat judul, kemudian kalian sudah memilih variabel penelitian, maka langkah selanjutnya adalah kalian bisa mencari berbagai macam sumber bacaan relevan yang sesuai dengan penelitian kalian. Misalnya, apabila kalian ingin meneliti tentang motivasi belajar, maka tentunya kalian harus mencari informasi atau mencari literatur tentang motivasi belajar. Jadi, literaturnya harus relevan atau sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian lain yang sedang atau akan dilakukan. Nah, pada umumnya isi dari tinjauan pustaka ini bersifat kritis terhadap tema yang diangkat. Nah, dalam hal ini kalian sebagai peneliti muda harus bisa membuat tulisan-tulisan atau membuat ide-ide dari penelitian kalian lebih terencana atau terperinci agar penelitian yang akan kamu lakukan itu sesuai dan tidak mengalami masalah di kemudian hari. Nah, kemudian kamu di sini juga harus bersifat kritis ya. Kritis dalam meneliti tema-tema atau topik-topik penelitian yang sedang hangat dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya tentang pembelajaran daring. Nah, itu sebetulnya bisa kamu angkat sebagai bagian dari penelitian kamu. Atau hal-hal atau informasi yang memang belum pernah diteliti oleh orang sebelumnya. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan dari tinjauan pustaka? Yaitu dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, menentukan hipotesis penelitian, mengorganisasikan, dan kemudian menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, jadi ini sebagai dasar pijakan kita sebagai seorang peneliti. Oke, bagaimana dia bisa membangun landasan teori, kemudian kerangka berpikir, serta menentukan hipotesis. Ini adalah beberapa aspek yang harus diketahui oleh setiap peneliti ya, khususnya siswa di SMA Unggulan CT Foundation. Nah, selanjutnya fungsi dari menentukan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah mengetahui sejarah masalah dari sebuah penelitian. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah kalian membuat latar belakang masalah yang ada di bab satu, itu semuanya harus kamu masukkan ke dalam daftar pustaka. Jadi masalah yang kamu teliti itu harus relevan dengan pustaka yang akan kamu cari. Bisa di internet, bisa di artikel, jurnal, maupun yang lain. Yang kedua, membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. Jadi harus sesuai bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah penelitian. Selanjutnya, memahami latar belakang teori dari masalah penelitian. Nah, sebetulnya banyak sekali grand teori atau teori-teori utama yang bisa kalian cari untuk mengerjakan penelitian tersebut. Misalnya, kalau penelitian tentang pembelajaran daring misalnya. Nah, sebetulnya kalian bisa cari teori-teori tentang itu. Contohnya adalah teori behavioristik misalnya ya. Dan mungkin ada beberapa teori-teori baru yang bisa kalian sesuaikan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Kemudian, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. Jelas ya? Nah, kemungkinan peneliti sebelumnya sudah pernah membuat riset. Nah, kemudian kalian bisa melihat apa sebenarnya manfaat dari penelitian yang pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Nah, bisa kalian modifikasi dengan penelitian kalian saat ini. Itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian menghindari terjadinya duplikasi atau tindakan plagiasi penelitian. Ini sudah jelas ya. Nah, kita semua tahu bahwa plagiarisme itu adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Jadi, semua peneliti, akademisi, siswa, atau pemahasiswa, atau bahkan guru sekalipun yang akan melakukan sebuah penelitian, tidak boleh melakukan tindakan plagiarisme. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tindakan yang memang bisa merusak citra. Citra baik lembaga atau seorang peneliti itu sendiri. Seperti itu. Jadi, dengan adanya tinjauan pustaka atau landasan teori, maka kita bisa melihat apa saja teori-teori yang pernah dibuat oleh orang sebelumnya agar kita sebagai peneliti tidak mengalami yang namanya plagiarisme atau duplikasi dari sebuah penelitian. Memang kita bisa melihat penelitian sebelumnya sebagai acuan kita, tetapi kita tidak boleh mengambil secara langsung atau mengambil secara sepenuhnya penelitian yang sudah ada. Itu tetap namanya adalah tindakan plagiarisme atau plagiat. Nah, selanjutnya adalah memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Atau di sini ada justifikasi dari sebuah masalah penelitian yang akan kita teliti. Nah, ini adalah beberapa fungsi dari tinjauan pustaka atau landasan teori. Oke. Selanjutnya, peranan dan macam-macam sumber dari tinjauan pustaka. Yang pertama adalah peranan. Peranan dari tinjauan pustaka adalah mengetahui batas-batas cakupan permasalahan penelitian. Nah, agar penelitian itu tidak mengalami pelebaran atau tidak melebar kemana-mana atau fokus kepada penelitian yang akan kita teliti, maka peran dari sebuah tinjauan pustaka itu adalah memberikan batas-batas atau limitation dari cakupan permasalahan penelitian. Yang kedua adalah dapat menempatkan pertanyaan penelitian dari perspektif yang jelas dan komprehensif atau bersifat menyeluruh. Kemudian dapat membatasi pertanyaan penelitian yang diajukan dan menentukan konsep studi yang berkaitan erat dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya, dapat mengetahui dan menilai hasil-hasil penelitian yang sejenis yang bisa sama maupun kontradiktif antara pemilihan satu dengan penelitian lain. Nah, di sini agar tidak terjadi yang namanya perbedaan, maka di sini peranan dari sebuah pustaka adalah untuk membatasi. Mana saja penelitian yang sudah ada, mana yang belum. Kemudian dapat menentukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan masalah penelitian. Ini biasanya ada di bab tiga ya. Bagi siswa kelas 11 yang saat ini sudah mengerjakan proposal penelitian, tentunya sudah tahu metode penelitian yang kalian lakukan. Misalnya, kalau metode penelitiannya adalah eksperimen, maka di situ untuk literatur juga harus disesuaikan sama metode penelitiannya ya. Jangan sampai salah. Jadi, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu teliti, harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih, agar masalah penelitian dapat dipecahkan dengan baik. Kemudian, mencegah dan mengurangi replikasi atau pengulangan yang kurang bermanfaat dengan penelitian sebelumnya. Yang Bapak jelaskan sebelumnya, agar tidak terjadi yang namanya replikasi atau pengulangan, maka salah satu peranan dari penjalan pusaka adalah itu tadi, agar tidak adanya pengulangan yang memang sebetulnya tidak bermanfaat bagi penelitian kita. Kemudian, dapat lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitian yang hendak dilakukan. Ini biasanya masuk ke dalam hasil ya, hasil atau kesimpulan dari sebuah penelitian. Nah, jadi sebetulnya untuk mengerjakan semua bab itu, teori yang harus kalian cari adalah yang sesuai dengan penelitian tersebut. Maka di situ bab duanya harus benar ya. Nah, selama ini siswa itu asal-asalan dalam mencintasi atau mengutip sumber-sumber bacaan. Jadi, apa yang diteliti, entah apa di situ sumber bacaannya, tidak sesuai atau tidak relevan. Nah, jadi fungsi dari penelitian pusaka adalah untuk menyesuaikan antara penelitian yang kita lakukan dengan teori-teori yang akan kita cari ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari sumber-sumber bacaan yang relevan atau yang berkualitas? Di sini ada beberapa sumbernya. Yang pertama adalah dari jurnal penelitian. Jelas ya. Apa itu jurnal penelitian? Jurnal penelitian adalah jurnal ilmiah yang telah memiliki ISSN, terakreditasi baik jurnal lokal, nasional, maupun internasional. Nah, jadi kalian di sini bisa mencari jurnal ini di internet ya. Biasanya ada beberapa situs atau ada beberapa tautan yang bisa kalian tuju untuk mencari beberapa jurnal yang berkualitas, yang bereputasi, yang bukan abal-abal. Di antaranya adalah Google Scholar, kemudian ada juga Sinta dan Arjuna. Nah, kalau untuk internasional itu biasanya skopus.com. Nah, saya sebagai kadif dan juga sebagai peneliti, saya juga memiliki beberapa jurnal penelitian. Itu bisa kalian akses di internet. Nanti akan Bapak berikan DOI-nya. Atau akan memberikan link dari alamat jurnal yang bisa kalian tuju. Disesuaikan dengan apa sebenarnya penelitian yang akan kamu lakukan. Disesuaikan. Misalnya yang terlihat Bapak bilang, Kalau kamu ingin meneliti tentang motivasi belajar atau motivation, yang pasti kamu tinggal ketik aja di internet Google Scholar atau Google Cendikia, kemudian kalian ketik di mesin pencariannya adalah motivasi, maka di situ akan keluar kumpulan jurnal tentang motivasi. Sangat sederhana sekali, mudah untuk kita lakukan. Atau misalnya kamu mencari jurnal internasional berbahasa Inggris, kamu tinggal ketik aja motivation, misalnya. Nanti akan keluar di situ kumpulan-kumpulan jurnal atau artikel ilmiah tentang motivasi. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kamu. Kalau kamu ingin mencari jurnal berbahasa Inggris, gampang. Tinggal kamu ketikkan kata kuncinya berbahasa Inggris. Nah, untuk siswa SMA, saya buat ketentuannya, kalian harus mencari paling sedikit lima jurnal ilmiah atau lima jurnal penelitian yang bereputasi. Tiga internasional dan dua nasional. Nah, kamu di sini harus pintar berbahasa Inggris ya. Paling tidak, kamu bisa melihat di kamus atau bisa kamu googling saja di situ. Cukup banyak jurnal-jurnal yang bisa kamu akses dengan mudah. Kemudian, buku ajar yang telah dipublikasi oleh penerbit, baik dari dalam maupun luar negeri. Buku yang sudah dipublikasi akan memiliki nomor ISBN atau International Standard Book Number. Nah, kalau bukunya tidak memiliki nomor, maka itu belum bisa kamu jadikan sebagai acuan dalam melakukan tinjauan pustaka. Jadi pastikan buku-buku atau e-books yang kalian download itu atau yang kalian cari harus memiliki nomor ISBN. Banyak sekali buku-buku yang bisa kalian akses di internet ya. Misalnya kalian tinggal buka aja ke Mendikbud atau ke Meristek, di situ cukup banyak kumpulan-kumpulan e-books atau buku elektronik yang bisa kalian akses. Yang penting di situ harus ada nomor ISBN-nya. Nah, yang ketiga adalah artikel dari internet. Artinya adalah artikel yang kalian ambil dari internet itu harus layak dijadikan sebagai sumber pustaka yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun institusi pendidikan. Nah, sebetulnya cukup banyak siswa di SMA ini yang mengambil sumber dari blogspot. Dari awal saya katakan blogspot itu adalah sumber pustaka yang tidak layak atau yang tidak berkualitas untuk kita jadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena semua orang bisa membuat blogspot. Bahkan anak kecil saja bisa membuat blogspot. Jadi, blogspot itu tidak bisa kita percaya 100%. Nah, jadi untuk mencari artikel yang berkualitas itu yang Bapak bilang tadi, tinggal kalian buka saja Google Scholar atau Skopos. Ya, memang sudah kredibel dia ya. Nah, jadi kalau di sini kedapatan mengambil sumber dari blogspot maka nanti akan saya anulir, akan saya gagalkan dan kamu harus mencari sumber-sumber yang berkualitas atau yang memang sudah diakui ilmiah atau diakui kebenarannya ya. Kemudian, narasumber. Narasumber dapat digunakan jika sumber lainnya tidak ada atau waktu penerbitannya sudah lebih dari 10 tahun. Nah, di sini harus ada novelty nak. Harus ada kebaharuan. Kita sekarang sudah berada di tahun 2020. Otomatis ketika kita ingin mengambil beberapa referensi atau sumber bacaan, kita harus mencari tahun-tahun terbaru. Minimal itu 10 tahun. Jadi, 2010 ke atas. Tidak boleh ada sumber-sumber bacaan di tahun misalnya 90-an atau bahkan 80-an. Itu sudah jadul. Kenapa? Karena riset itu dia berkembang terus-menerus. Seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya informasi maupun teknologi atau beberapa riset terapan yang informatif, tentunya kita harus banyak membaca. Banyak mencari literatur yang memang relevan, yang sekarang up to date ya. Misalnya tentang pembelajaran daring. Cukup banyak jurnal-jurnal atau artikel yang berkebaran di internet itu membahas tentang pembelajaran daring. Bisa kalian cari di situ, di Google Scholar ya. Otomatis yang harus kamu cari adalah terbitannya yang terbaru, minimal 10 tahun ke atas. Nah, selanjutnya adalah majalah penelitian. Sepanjang majalah penelitian itu memiliki ISBN atau memiliki author atau penulis, maka kalian boleh mengambil sumber tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya banyak sekali majalah-majalah yang tidak memiliki ISBN atau tidak memiliki nilai ilmiah, atau bahkan kita tidak bisa mengontak author atau penulisnya. Nah, jika kalian memang ingin memilih majalah sebagai sumber referensi, boleh-boleh saja. Dengan catatan, majalah tersebut harus memiliki ISBN dan penulisnya jelas. Kontaknya ada, titilnya ada, alamannya ada, dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya di sini cukup banyak referensi yang bisa kalian tuju untuk memperoleh tinjauan pustaka yang berkualitas ya. Insya Allah untuk tahun ini kelas 10 sudah paham bagaimana cara mencari atau bagaimana cara menentukan sumber pustaka yang berkualitas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana cara mengutip atau mencintasi sebuah tulisan bisa menggunakan software, bisa menggunakan website ya. Nah, biasanya ada tiga software untuk mencintasi tulisan, yaitu Mendeley, Zotero, dan EndNote. Tapi yang populer digunakan adalah Mendeley, karena dia gratis atau free. Oke, selanjutnya, manfaat dalam melakukan tinjauan pustaka. Ini menurut Borg & Goal tahun 1989. Yang pertama adalah bermanfaat untuk menajamkan rumusan masalah penelitian yang diajukan. Nah, sering sekali menjadi sebuah masalah, siswa itu susah sekali untuk mempertajam. Nah, terbakar masalah, kemudian rumusan dan tujuannya tidak nyambung atau tidak sinkron. Nah, seperti itu. Makna apa? Karena mungkin mereka sebelumnya tidak tahu cara menuliskan rumusan masalah yang jelas, karena memang tahun kemarin tidak ada yang namanya metopel. Nah, itulah sebabnya untuk tahun ini kita buat mata pelajaran metopel, agar kamu paham bagaimana cara menajamkan terbakar masalah, membuat batasan-batasan masalah, bagaimana cara menyesuaikan antara rumusan dan tujuan, dan sebagainya. Yang kedua, kajian pustaka tidak saja mempelajari apa yang telah dilakukan oleh orang lain, tetapi juga melihat apa yang terlewatkan dan belum dikaji. Nah, sebetulnya ada beberapa penelitian yang memang belum sempurna ya. Nah, jadi kalian sebagai peneliti saat ini bisa melihat penelitian sebelumnya yang kamu jadikan sebagai acuan, kemudian kamu lakukan yang namanya teknik modifikasi, atau kamu sempurnakan penelitiannya. Mungkin sebelumnya itu hasilnya belum jelas, atau mungkin pembahasannya tidak lengkap. Nah, kamu sebagai peneliti bisa saja menyempurnakan penelitian yang sudah ada. Itu sangat bagus sekali. Artinya di situ ada yang namanya manfaat secara praktis bagi masyarakat. Nah, jadi sebetulnya kalian bisa saja melihat penelitian sebelumnya yang memang relevan dengan penelitian kalian saat ini. Nah, kemudian untuk melihat bahwa pendekatan penelitian yang kita lakukan itu tidak sama dari pendekatan yang lain. Agar tidak terjadi tindakan plagiarisme ya. Jadi jangan sampai ada kalian mengambil 100% dari isi penelitian yang sudah ada, atau penelitian dari orang lain. Nah, selanjutnya memperoleh pengetahuan mengenai metode, ukuran, subjek, dan pendekatan yang dipakai orang lain. Dan bisa dipakai untuk memperbaiki rancangan penelitian yang kita lakukan. Nah, di sini metode ukuran ini ada di bab tiga ya. Sering sekali juga selain bab satu atau bab dua, siswa juga mengalami masalah dalam menentukan metode yang digunakan. Subjeknya tidak jelas. Kemudian pendekatan yang dipakai juga tidak jelas. Nah, jadi gunanya dari pusaka ini adalah untuk mengetahui metode, ukuran, subjek yang jelas, yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki rancangan penelitian yang kita kerjakan. Selanjutnya, memperoleh pengetahuan berupa rekomendasi atau saran-saran bagi peneliti selanjutnya. Ini biasanya ada di bab terakhir ya, di bab lima. Saran-saran atau rekomendasi kita sebagai peneliti. Mungkin untuk penelitian selanjutnya mereka bisa menggunakan penelitian kita. Itu bagus sekali. Karena salah satu kebanggaan dari seorang peneliti adalah tulisan kita bisa disitasi, bisa dikutip oleh orang lain. Bisa gini, si A membuat penelitian tentang pembelajaran daring. Nah, ketika si B ingin membuat pembelajaran daring, dia mengambil tulisan si A. Itu sangat bagus sekali dan menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang peneliti. Apalagi peneliti yang masih muda seperti kalian. Misalnya kalian sudah publikasi nih, kemudian jurnal atau artikelnya dilihat atau direview oleh orang lain. Kemudian mereka jadikan itu sebagai penelitian mereka. Itu sangat luar biasa. Nah, selanjutnya manfaatnya untuk mengetahui siapa saja yang pernah meneliti bidang yang sama dengan yang akan kita lakukan. Nah, itulah beberapa manfaat dari melakukan tinjauan pustaka. Oke, langkah-langkah dalam menyusun tinjauan pustaka menurut Donald N. Cresswell tahun 2004. Yang pertama apa guys? Mengidentifikasi kata kunci topik penelitian. Nah, di sini kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja kata kunci atau keyword dari topik penelitian. Misalnya tentang motivasi belajar. Ya, otomatis kamu harus mencari sumber-sumber tentang motivasi belajar. Tidak boleh misalnya kamu mencari informasi tentang hasil belajar. Karena berbeda antara hasil belajar dengan motivasi belajar. Jadi, kamu harus memetakkan dulu apa saja kata kunci dari topik penelitiannya. Misalnya tentang motivasi belajar atau pembelajaran daring atau tentang prestasi akademik dan sebagainya. Disesuaikan sama variable penelitian kalian masing-masing. Yang kedua, membaca abstrak. Nah, abstrak ini biasanya ada di bagian awal sebelum kata pengantar. Isinya adalah kumpulan dari keseluruhan isi penelitian. Nah, abstrak ini berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam melihat atau mengetahui apa sebenarnya isi atau substansi dari penelitian seseorang. Di situ biasanya ada tujuan, kemudian ada juga metode penelitian, ada hasil, ada pembahasan, dan sebagainya. Nah, jadi untuk mempermudah pembaca untuk melihat substansi dari sebuah laporan penelitian dari orang yang akan kita lihat. Nah, bagi kamu di sini harus banyak membaca abstrak ya. Selanjutnya adalah memetakan catatan hasil bacaan. Nah, setelah kalian menentukan kata kunci dari topik penelitian, kemudian membaca abstrak, selanjutnya kalian membuat mapping atau pemetaan dari catatan tersebut. Ya, kamu catatlah atau kamu review hasil bacaan yang sudah kalian cari di internet atau di sumber-sumber yang relevan. Nah, setelah kalian buat pemetaan, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan literatur secara lengkap atau komplit. Nah, kamu ringkaslah atau kamu buat resumenya. Nah, kemudian membuat tinjaman pustaka dengan menyusunnya secara tematis. Dan langkah terakhir adalah kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah sederhana atau langkah-langkah secara umum dalam menyusun tinjaman pustaka atau landasan teoritis. Oke? Nah, selanjutnya, jumlah referensi yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah laporan penelitian. Nah, kelas 11 sudah mengerjakan proposal penelitian. Kemudian juga sudah ada yang seminar proposal. Namun, Bapak lihat di situ referensinya masih banyak yang salah, masih banyak yang tidak sesuai, dan jumlahnya sangat sedikit. Oke. Jumlah referensi yang dibutuhkan. Dalam hal kuantitas atau jumlah referensi itu tidak ada batasan. Terserah, mau 10, mau 20, mau 100, mau 1000, terserah. Tidak ada batasan berapa banyak referensi yang kita gunakan. Tetapi harus ada kualitasnya. Harus ada mutunya. Percuma kamu mencari 1000 referensi, tapi satu pun tidak berkualitas. Semuanya jurnal predator, semuanya abal-abal, dari blog, segala macam. Itu tidak boleh. Jadi, untuk kualitas dari sebuah referensi itu harus 80% dari seluruh referensi atau acuan yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang Bapak sebutkan tadi. Jadi, walaupun cuma 10 jurnal, tapi semuanya berkualitas, semuanya bereputasi. Itu yang diharapkan dari sebuah penelitian. Jadi, terserah. Semakin banyak, semakin bagus, tetapi harus yang berkualitas. Nah, di sini ada hirarki atau ada tingkatan dari sumber pusaka yang paling tinggi hingga yang paling sederhana. Yang pertama adalah jurnal ilmiah. Ini tidak bisa diganggu-gugat. Semua peneliti harus mencari jurnal-jurnal ilmiah yang bereputasi. Baik yang sudah masuk ke tingkat internasional maupun nasional. Tapi harus ada ISSN-nya. Kemudian, sumber-sumber yang berasal dari makalah, prosiding, konferensi, atau seminar. Nah, sebetulnya ada beberapa peneliti yang sudah menelesaikan penelitian, sudah menelesaikan laporan penelitian, kemudian dia mengikuti konferensi atau seminar internasional misalnya. Nah, hasil penelitian itu bisa dimuat ke dalam prosiding. Nah, prosiding ini sebetulnya masih di bawah jurnal. Artinya, prosiding itu belum dipublikasikan secara global. Jadi, masih dalam bentuk tulisan-tulisan dari semua peserta, kemudian bisa dilihat oleh pembaca. Ini sama juga seperti kumpulan-kumpulan dari abstrak. Proceeding itu bisa kalian lihat. Boleh-boleh saja. Yang kedua, working paper atau makalah. Selanjutnya adalah publikasi pemerintah yang bisa diakses. Misalnya, dari Kemendikbud, Kemendristek, Lipi, atau lembah-lembaga yang bisa kita percaya kredibilitasnya. Kemudian, bisa kamu ambil dari tesis, disertasi, skripsi, dan sebagainya yang belum dipublikasikan. Kemudian, buku teks yang memiliki ISBN, serta bahan-bahan referensi lainnya. Seperti Encyclopedia, Kamus. Ini biasanya ada di internet ya. Misalnya, Wikipedia itu sebetulnya boleh-boleh saja kamu cari, tapi harus ada sumber bacaannya yang jelas. Oke, jadi ada tujuh sumber pustaka yang bisa kalian cari untuk mengerjakan referensi atau tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya, beberapa institusi atau lembaga pendidikan yang membuat batasan minima referensi ilmiah. Nah, tadi Bapak bilang sebelumnya, sebetulnya itu tidak ada batasan dalam menentukan referensi. Yang penting harus berkualitas. Tapi setidaknya di sini harus jelas berapa jumlah jurnal yang harus kalian cari. Nah, untuk S1 ke bawah, termasuk SMA, harus terdiri dari 5 sampai jurnal penelitian atau buku ajar yang berasal dari luar negeri, dan sisanya boleh ditambahkan buku ajar atau jurnal dari dalam negeri. Berarti di sini campur ya, boleh berbahasa Inggris, boleh berbahasa Indonesia. Tapi di sini jumlahnya harus 5 sampai 10 jurnal. Nah, untuk S2, 11 sampai 20 jurnal. Kemudian S3 atau program dokter, harus 21 sampai 30 atau bahkan lebih. Nah, ini sebetulnya hanya ketentuan saja ya. Ada beberapa lembaga yang membuat 5 sampai 10 untuk SMA, ada juga yang 10 sampai 20, atau bahkan ada yang tiga jurnal. Tergantung masing-masing kebijakan dari lembaga pendidikan. Nah, tapi kalau sekolah kita menetapkan, siswa harus mencari 5 sampai 10 jurnal penelitian yang berkualitas atau bereputasi, baik dari internasional maupun nasional. Nanti untuk mencari sumber-sumber atau referensi, akan Bapak berikan materinya di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya. Kita sudah mengetahui bagaimana cara mengetahui landasan teori atau menentukan tinjauan pustaka. Sekarang kita akan menyusun kerangka konseptual. Ini ada di bab kedua ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara penyusunan kerangka konseptual, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian tujuan dan landasannya. Yang pertama, kerangka konseptual atau conceptual framework bahasa Inggrisnya adalah gambaran atau skema atau bagan yang menggambarkan hubungan atau korelasi antara variable bebas dan variable terikat. Nah, di sini jelas. Gambaran atau skema atau bagan. Berarti di sini tidak boleh yang namanya tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat. Nah, tetapi fakta yang ada ketika siswa sudah melaksanakan SEMPRO, itu banyak sekali siswa mengalami kesulitan atau bahkan salah dalam mengartikan sebuah kerangka konseptual. Itu yang mereka buat dalam bentuk kalimat-kalimat. Ya, salah. Namanya kerangka. Berarti harus berupa bagan atau skema. Nanti akan Bapak tunjukkan bagaimana contohnya ya. Nah, yang kedua, kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu. Berarti yang sudah ada atau penelitian yang relevan sebagai pedoman atau panduan dalam melakukan penelitian. Nah, selanjutnya, kerangka konseptual merupakan hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Ini menurut si Kusumayati tahun 2009. Oke, selanjutnya. Tujuan kita menyusun kerangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman atau panduan dalam penyusunan dan juga penyajian laporan penelitian secara umum. Nah, atau paling sederhananya, untuk mempermudah pembaca yang lain untuk bisa melihat penyajian laporan dari penelitian, dari si peneliti. Itu secara sederhananya ya. Kita sebagai pembaca bisa melihat. Nah, kalau terlalu banyak, kalian itu pasti membosankan. Pasti orang jenuh untuk membacanya. Tapi kalau kalian sebagai peneliti, menyajikannya dalam bentuk skema atau bagan atau berbentuk gambaran, maka kita sebagai pembaca akan enak. Enak ya membaca hasil penelitiannya ya, atau membaca laporannya ya, karena memang sangat terstruktur dan sistematis. Nah, yang kedua, landasannya bisa berpikir deduktif atau dari umum ke khusus. Landasan berpikir induktif dari khusus ke umum. Dan landasan dalam merumuskan permasalahan serta penetapan tujuan. Nah, jadi di sini sangat jelas ya, landasannya itu kita sebagai peneliti harus berpikir secara kritis ya, berpikir secara umum ke khusus. Agar apa? Agar masalahnya, perumusan sama tujunya itu sejalan. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara membuat kerangka konseptual. Yang pertama, kita seleksi dulu atau kita definisikan sebuah konsep melalui logika berpikir. Kemudian mengembangkan suatu pernyataan yang saling berhubungan. Selanjutnya, mengembangkan konsep-konsep yang telah ada dalam kerangka maupun dalam gambar. Nah, konsep harus disesuaikan dengan permasalahan. Menjelaskan bagaimana hubungan variable dengan masalah. Membuat hipotesis penelitian dan mengidentifikasi serta menganalisis kembali teori-teori yang akan diterapkan atau diaplikasikan. Nah, ini secara runut bisa kalian lihat ya, bagaimana membuat kerangka konseptual yang baik dan benar. Nah, contohnya bisa kamu lihat di samping kanan ya. Nah, contohnya, judul dari sebuah penelitian. Dari sini kita bisa lihat ini adalah jenis penelitian eksperimen murni ya, atau true experiment. Judulnya adalah uji pengaruh optimal kadar pemberian tepung daun katuk atau sauropus androginus dalam ransum terhadap kualitas telur itik lokal. Di sini ada dua variable. Variable bebas atau independennya adalah konsentrasi campuran ransum dan tepung daun katuk yang diberikan pada itik. Sedangkan variable terika atau dependennya adalah pemberian pakan atau makanan yang dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Nah, kalau seperti ini, kamu sebagai pembaca bisa tahu kan? Coba, misalnya, tanpa ada ini, tanpa ada yang di bawah ini, kamu tahu nggak? Yang mana variable bebas, yang mana terikat, gitu ya. Apalagi bagi yang pemula. Mana tahu yang mana bebas, yang mana terikat. Tapi setelah dibuat kerangka berpikir atau konseptual, kamu tahu, oh, ternyata variable bebasnya adalah konsentrasi campuran ransum. Sedangkan terikatnya adalah pemberian pakan sebanyak dua kali. Nah, ini mempermudah pembaca atau memberikan kesan kepada pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang hasil penelitian. Hasil penelitian, ya. Nah, contoh kerangka konseptual yang lain. Ini yang lebih kompleks, ya. Nah, saya pengen siswa kita itu harus pintar dalam membuat kerangka konseptual. Tidak banyak orang bisa membuat ini. Bahkan mahasiswa sendiri atau bahkan bapak sendiri yang pernah mengalami masa-masa kuliah atau masa-masa mengerjakan tesis, itu juga kesulitan dalam membuat kerangka konseptual. Nah, contohnya seperti ini, guys. Nah, di sini pemberian AC eksklusif. Oke, ini merupakan variable bebas, ya. Nah, di sini ada beberapa literatur. Misalnya, apa sih manfaat dari AC? Nah, apa sih komposisi AC? Nah, ini sebetulnya kumpulan-kumpulan informasi dari bab dua itu kamu buat ke dalam kerangka konseptual. Jadi, bab dua itu yang panjang-panjang yang dalam bentuk kalimat-kalimat itu kalian simplifikasi atau kalian sederhanakan dalam bentuk kerangka konseptual. Jadi, kita kan bisa enak. Oh, enak ya membacanya ya. Oh, berarti di sini manfaatnya ini. Ini komposisinya. Kemudian, setelah kita beri kreasi, maka AC keluar oleh karena gerakan peristalti lidah bayi. Nah, ini sebetulnya unsur-unsur dari bab dua atau tinjauan pustaka. Tetapi, bedanya adalah kalian jadikan dalam bentuk kerangka konseptual. Nah, mudah-mudahan dari sini kamu bisa paham ya cara membuat kerangka konseptual yang baik dan benar yang disesuaikan dengan variable penelitian masing-masing. Nah, setelah kita menentukan tinjauan pustaka, membuat kerangka konseptual, langkah terakhir di bab tiga adalah menyusun hipotesis penelitian. Nah, pengertian dan kegunaannya. Apa sebetulnya pengertian dari hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan dibuktikan dalam sebuah penelitian. Berarti ini masih berupa dugaan ya, kita belum tahu hasilnya apa. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, maka kamu harus buat dulu hipotesis penelitiannya. Biasanya kalau penelitian eksperimen atau kuasa eksperimen itu harus pakai hipotesis. Tetapi kalau kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis. Nah, selanjutnya, hipotesis adalah penjelasan sementara yang diajukan tentang hubungan antara dua atau lebih fenomena terukur atau variable untuk pembuktian secara empiris. Nah, biasanya kalau siswa itu minima mempunyai satu variable bebas dan satu variable terikat. Jadi, untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh atau peningkatan dari kedua variable tersebut, maka itulah yang harus kalian buktikan secara empiris setelah kalian melakukan penelitian lapangan. Dan, hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani. Hipo artinya di bawah dan tesis yang artinya dalil. Oke, nah, kegunaannya menuntun arah penelitian, mengidentifikasi variable yang digunakan, menentukan desain penelitian apakah analisis atau deskriptif, apakah eksperimen murni, apakah eksperimen semua. Jelas di sini ya, jangan sampai asal-asalan desainnya entah apa, isi entah apa. Jadi, harus sesuai ya, harus relevan. Kemudian, petunjuk jenis analisis satis yang digunakan. Apakah menggunakan UGT misalnya, apakah menggunakan anapas satu jalur atau dua jalur, apakah menggunakan regresi linier, apakah menggunakan anakova, mankova, apakah dia satu arah atau dua arah dan sebagainya. Jadi, jenis analisisnya harus jelas. Nah, akhir ya guys, jenis-jenis hipotesis penelitian. Ini yang sering kita ketahui ya. Jadi, ada hipotesis alternatif, ada hipotesis nol atau nihil ya. Nah, hipotesis kerja atau penelitian adalah suatu rumusan hipotesis dengan tujuan untuk membuat ramalan atau prediksi tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu gejala muncul. Ciri-cirinya, ada kata, ada, terdapat, jika, maka, lebih. Nah, ini adalah beberapa kata operasional dari sebuah hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Atau sama juga dengan hipotesis alternatif atau disingkat dengan HA. Contohnya, terdapat hubungan merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Kalau ada kata terdapat, maka dia termasuk hipotesis kerja atau hipotesis penelitian. Atau, angka kematian bayi lebih tinggi pada persalinan yang ditolong oleh dukung bayi daripada bidan. Nah, kalau ada kata lebih tinggi, maka dia termasuk hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya, hipotesis statistik. Apa sebenarnya hipotesis statistik? Yaitu hipotesis yang digunakan dalam analisis statistik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fisher. Ingat ya, namanya adalah Fisher ya. Nah, biasanya hipotesis ini menggunakan rumus. Contohnya, H0. H0 itu adalah hipotesis nihil. X sama dengan Y. Kalau dia menggunakan rumus, dia termasuk statistik. Contohnya, ini contohnya nih. Perbedaan hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Di sini ada dua peneliti ya. Yang pertama, terdapat hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Kalau dia terdapat, maka dia termasuk hipotesis penelitian. Ada hubungan, ada peningkatan misalnya. Kalau tidak terdapat hubungan, maka dia termasuk hipotesis 0. Jelas ya perbedaannya. Kalau hipotesis penelitian terdapat, berarti di sini positif. Tetapi kalau hipotesis statistik, itu tidak terdapat. Berarti dia negatif. Selanjutnya, terdapat pengaruh pemberian pupuk cair E4 terhadap pertumbuhan diameter batang cabai merah. Terdapat pengaruh ya. Itu untuk yang hipotesis penelitian atau HA. sedangkan hipotesis 0 atau statistiknya, tidak terdapat pengaruh pemberian pupuk cair E4 terhadap pertumbuhan diameter batang cabai merah. Jelas perbedaannya ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu terdapat, yang satu tidak terdapat. Nah, kata terdapat ini boleh kamu ganti dengan ada, atau jika, atau juga bisa menggunakan kata lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, selanjutnya, jenis-jenis hipotesis menurut arah hipotesisnya. Ada dua ya guys. Yang pertama, hipotesis satu arah. Yang kedua, hipotesis dua arah. Kalau hipotesis satu arah, dia hanya memberi satu arah saja dia. Nah, di sini ada ciri-ciri katanya lebih tinggi atau lebih rendah. Contoh hipotesisnya. Proporsi kejadian penyakit kanker paruh-paruh pada laki-laki paruh bayah yang merokok dua bungkus per hari lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki paruh bayah yang tidak merokok. Nah, kalau di sini ada kata lebih tinggi, maka dia termasuk hipotesis satu arah ya. Atau contohnya yang lain. Terdapat hubungan senam hamil dengan lama persalinan bayi. Oke, kalau yang dua arah ini ya. Terdapat hubungan senam hamil dengan lama persalinan bayi. Yaitu hipotesis yang belum mempunyai arah. Nah, di sini contohnya adalah ada hubungan, ada korelasi, ada perbedaan, ada peningkatan, ada pengaruh dan sebagainya. Nah, jadi kamu sebagai siswa paham menentukan atau membedakan yang mana hipotesis satu arah, yang mana hipotesis dua arah. Nah, selanjutnya hipotesis positif dan negatif. hipotesis yang lazim ditemukan dalam penelitian adalah hipotesis positif. Namun, jarang ditemukan hipotesis negatif. Nah, contohnya adalah hipotesis yang negatif dulu ya. Tidak terdapat hubungan antara meminum alkohol dengan kanker ketah bening. Nah, yang Bapak bilang tadi, kalau di situ ada kata tidak terdapat atau dia tidak ada hubungan, maka dia termasuk hipotesis negatif atau negative hypothesis. Sedangkan hipotesis positif ada hubungan atau terdapat hubungan. Contohnya adalah ini ya, antara olahraga rutin dengan kehubungan fisik. Atau semakin teratur ibu hamil, melakukan senam hamil, maka semakin cepat persalinan yang akan dia lakukan. Nah, jadi di sini kamu sudah tahu ya membedakan yang mana hipotesis positif, mana negatif. Yang mana hipotesis satu arah, yang mana hipotesis dua arah. Yang mana hipotesis penelitian, yang mana hipotesis statistik. Oke, terakhir ya guys, cara membuah hipotesis yang benar. Yang pertama, merupakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, jelas dia. Ada hubungan, ada peningkatan, ada pengaruh, harus jelas kalimatnya. Yang kedua, masih merupakan jawaban sementara. Kenapa? Karena belum kita buktikan, kita belum melakukan penelitian. Oke, yang ketiga, dapat dibuktikan secara empiris. Selanjutnya, berkaitan dengan teuter yang ada. Konsisten dengan pertanyaan penelitian. Rumusan, tujuan, hipotesis, harus relevan, harus sinkron. Kalau misalnya rumusan tujuannya dua, maka hipotesis juga dua. Kalimatnya harus sama, harus sinkron. Kemudian, hipotesis hanya dibuat untuk peneliti analitis. misalnya korelasi hubungan. Tetapi, kalau penelitian termasuk kualitatif, itu tidak ada hipotesisnya. Jadi, hanya untuk penelitian yang ada kata hubungan atau korelasi, perbedaan, peningkatan, pengaruh, dan sebagainya. Tapi, kebanyakan, riset siswa kita itu harus memiliki hipotesis penelitian. Tapi, tergantung apa yang mau kamu teliti ya, tergantung apa jenis penelitiannya. Selanjutnya, hipotesis hanya dibuat untuk pertanyaan utama, menyebutkan variable secara spesifik atau khusus. Hipotesis boleh mengandung beberapa variable bebas, tetapi hanya mengandung satu variable terikat. Nanti untuk variable akan bapak jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian, hipotesis dapat dibuat dalam bentuk hipotesis positif dan hipotesis negatif. hipotesis alternatif atau hipotesis nihil. HA atau H0. Dan terakhir, hipotesis dapat terdiri dari dua arah atau satu arah. Nah, demikianlah presentasi dari Metopel mengenai langkah-langkah melakukan penelitian untuk bagian kedua. Mudah-mudahan siswa di sini paham bagaimana cara melakukan penyusunan proposal atau laporan penelitian khususnya di bab 2 ya. bagaimana membuat tinjauan pustaka, bagaimana membuat kerangka konseptual atau kerangka berpikir, dan bagaimana cara membuat hipotesis penelitian. penelitian. ikisi penelitian. Terima kasih.